Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkeraya, Halis Lanca, mengatakan pelaksanaan rekam data EKTP diperpanjang. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum melakukan rekam data di lima kecamatan. Hingga saat ini, telah terdapat 46.426 jiwa yang masuk dalam pendataan dan proses pembuatan KTP elektronik. Pada tahun 2012, pemerintah Kota Palangkeraya mendapat target EKTP sebanyak 122 ribu yang harus masuk dalam pendataan. Sementara itu, bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan kesulitan untuk melakukan rekam data di kecamatan, pihaknya akan melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi warga yang terkendala sarana transportasi. Pihaknya menghimbau kepada semua masyarakat yang belum melakukan rekam data, segera mendatangi kantor kecamatan terdekat. Mengingat, saat ini masih diperlakukan secara gratis, karena pada nantinya, pemerintah akan melakukan pungutan dalam pembuatan EKTP sesuai dengan peraturan. Pemberian atau penerbitan ketipi-ketipi yang telah-telah lalu. Jadi harus yang bersangkutan yang datang. Atau petugas yang datang ke alamat warga kita yang membutuhkan hal-hal seperti itu, atau hal-hal khusus. Nah, jadi itu yang kita lakukan selama ini. Dan oleh karena itu, kita minta kesedaran warga masyarakat yang merasa sampai saat ini belum melaksanakan perekaman data EKTP, kita minta segera. Mumpung ini masih ada kesempatan yang namanya pelayanan gratis. Nanti pada saatnya nanti, itu mungkin habis waktunya, maka kemungkinan akan dilakukan secara reguler, dan kemungkinan akan dilakukan pungutan, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Halis Lanca menambahkan, EKTP mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan KTP-KTP sebelumnya. Data yang dihimpun sangat tepat karena terdapat sidik jari, tanda tangan, dan tanda airis mata. Terima kasih.